Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara calon presiden nomor urus 1 Anies Baswedan melakukan giat kampanye hari ini di kota Samarinda bertemu dengan tokoh ulama dan tokoh hadas tempat. Di Samarinda Anies memuji sikap ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri konsisten menjaga demokrasi dengan berani. Menurut Anies, Megatruji tidak mau melakukan sesuatu yang melanggar demokrasi walau menguntungkan PDI Perjuangan seperti penolakan gagasan tiga periode. Anies menghormati sikap konsisten ketua umum PDI Perjuangan. PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Megah itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi. Walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan tiga periode, kan kalau tiga periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Salon Presiden nomor 22 Prabowo Subianto menyebut tak ingin jadi pemimpin yang banyak bicara, menebar janji, tapi tak ada hasil. Saat bertemu pendukungnya di Bengkulu, Prabowo menyatakan saat ini rakyat tak dapat dibohongi dengan janji seperti itu. Menurut Prabowo, rakyat saat ini tak dapat dibohongi dengan kata-kata yang tak diimbangi dengan hasilnya. Kita tidak mau banyak bicara, banyak omong, banyak janji, tak ada hasil, tak ada kerja. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi, saudara-saudara. Di sela-sela kampanyenya di Kota Tegal, saudara Capres nomor urut tiga Ganjar Prano menyatakan, calon pemimpin harus bisa menjaga emosi saat berdebat dan menjadikan debat sebagai ajang edukasi. Pernyataan Ganjar menanggapi wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang menyinggung adanya calon Presiden yang hobi marah-marah. Meski jika menyebut Capres, tak menyebut Capres tersebut sebagai kawan kita, patut diduga. Yang ia maksud adalah Capres nomor urut dua Prabowo Subianto. Iya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif. Meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif, tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Kalau kemudian bicaranya, ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini. Oke, secara kuantitas tidak bisa, maka setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya apa. Itu edukasinya. Sedara mantan wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala mengingatkan Presiden Jokowi bahwa telah disumpah untuk berlaku adil termasuk dalam urusan pemilu 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala mengingatkan Jokowi untuk netral dalam pilpres karena telah disumpah sebagai Presiden untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kata JK, semua pejabat termasuk Presiden yang tidak berlaku adil melanggar sumpah kepada Allah akan dan undang-undang. Dan saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dalam sumpah seorang Presiden. Sumpah seorang Presiden itu dimulai dengan, demi Allah, saya akan melaksanakan tugas Pemerintah ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jadi kalau tidak adil, melanggar sumpah itu. Dan sumpah itu sangat lebih tinggi daripada undang-undang. Pakai Al-Quran lagi. Saya takut itu, karena saya suruh begini juga waktu pemerintah. Jadi kalau seorang pejabat, bukan hanya Presiden, yang tidak adil dan tidak, itu berlanggar sumpahnya. Jadi dua kena, Allah kena, undang-undang kena.